Kami awali dari dinamika di internal Partai Golkar yang makin menghangat setelah Ketua Umumnya Setia Novanto menjadi tersangka korupsi. Deklarasi gerakan Golkar bersih oleh gerakan muda Partai Golkar atau GMPG kemarin akhirnya berbuntut panjang. Hal ini mendapat reaksi dari Angkatan Muda Partai Golkar. Mereka meminta Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Golkar untuk memberikan sanksi kepada GMPG. Sekjen AMPG Andi Nursyam Halid mengatakan sanksi yang tepat adalah untuk GMPG adalah jajaran GMPG tidak diperkenankan menjadi calon legislatif. Pendatikan demikian AMPG terlebih dahulu berkomunikasi dengan GMPG sebab koordinator GMPG Ahmad Doli Kurnia merupakan mantan Ketua Umum AMPG. GMPG menggelar deklarasi Golkar bersih selasa sore di depan gerbang DPP Golkar. Salah satu alasan deklarasi itu karena kepemimpinan Partai Golkar sudah terlalu akut menempatkan korupsi sebagai persoalan yang biasa. Mereka juga mendesak Partai Golkar menggelar munaslub untuk memilih pemimpin baru pengganti Setia Novanto yang telah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi KTP elektronik. Assalamualaikum bahwa kita tetap mendukung Ketua Umum Setia Novanto sampai pada akhir jawatannya sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam organisasi. Kami yang mengusulkan agar memberikan peringatan keras dan sanksi agar tidak diberi ruang untuk mengambil hal secara politik baik menjadi caleg, menjadi bupati, dalam pilk dan pilkada ke depan. Itu yang kita akan usulkan kepada DPP Partai Golkar. Sementara itu Wakil Sekjen Partai Golkar Maman Abdurrahman meminta pihak yang menganggap bahwa Setia Novanto sebagai Ketua Umum tengah membawa Partai Golkar ini terjun ke jurang agar segera meninggalkan Golkar. Nah kalau misalnya ada statement-statement yang mengatakan bahwa seolah-olah bahwa kita ini berjalan di atas di dalam sebuah bis yang menuju jurang saya sampaikan ya kalau memang kernyata mereka memiliki sebuah keyakinan bahwa kendaraan ini akan menuju ke jurang ya sudah toh juga mereka tidak di dalam bis, ya mau mereka naik bis lain aja, jangan naik bis ini gitu. Sederhana saja, saya rasa kita buat begitu saja. Pernyataan ini terkait pernyataan sebelumnya. Ahmad Doli Kurnia, Ketua Generasi Muda Partai Golkar yang mengungkapkan keprihatinannya terhadap aksi dukung-mendukung dari kalangan internal Partai Golkar terhadap Setia Novanto. Doli bahkan menganalogikan bahwa Setia Novanto sebagai sopir bis yang tengah membawa bis dan penumpangnya terjun ke jurang. Sekarang ini ilustrasinya, Pak Setia Novanto ini ibarat sopir bis, sedang mengajak semua warga-warga masuk ke bisnya. Bis Golkar ini ya? Bis Golkar, kemudian Golkar dibawa ke jurang. Analoginya mengerikan ya. Sulur rame-rame gitu loh. Sementara kita ingin sebetulnya supaya bis ini tetap di jalan yang benar di jalan, supaya tidak dilemparin orang bisnya, sopirnya kita ganti. Simple menurut Anda? Simple aja. Oke.